Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 214, yaitu bagian C. Petunjuknya adalah lengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut dengan 1. Pertanyaan WS yang benar. Yang kedua, sebuah subjek yang ditebalkan, ya ini. Dan yang ketiga, bentuk dasar dari kata kerja. Nah, kata kerjanya mana? Yang digarisbawahi, ya ini dia. Untuk apa? Untuk menjawab frase yang dimiringkan pada kolom jawabannya, ini kolom jawabannya ya. Nah, nomor 1, ini dia jawabannya, What did they remove immediately? Apa yang mereka buang segera? Mereka membuang objek segera, ya itu dia, ini ya. Itu nomor 1. Yang nomor 2, mereka membuangnya segera karena mereka jauh di tengah lautan. Nah, isinya apa? Nomor 2 ini, nah ini dia. Kenapa mereka membuang objek tersebut segera? Karena mereka jauh di lautan. Itu untuk worksheet 4.14. Kita lanjut pada worksheet 4.15. Yaitu bagian D, yang D, lengkapi masing-masing pertanyaan di bawah ini dengan sebuah pertanyaan WH yang benar. Yang dua, sebuah subjek yang ditebalkan. Yang ketiga, bentuk dasar dari kata kerja. Kata kerja yang digaris bawahi, ya ini dia ya. Oh, tidak ada yang digaris bawahi pada jawaban. Nah, bagaimana jawabannya? Ini dia jawabannya. Nomor 1, jawabannya objek itu berkerut dan kecoklatan. Nah, ini dia, itu dia ya. What was the object like? Seperti apa objek tersebut? Karena ada wash di sini ya, maka di sini pun jadi pakai wash. Yang nomor 2, apakah itu sedotan plastik? Sedot minum plastik ya. Nah, itu pertanyaannya adalah, What was it? Apakah, apa benda itu? Nah, itu apa namanya nomor 2 ini. Artinya, what was it? Apa benda itu? Itu adalah sedotan plastik. Nomor 3, What did titik-titik in the ocean? The team ilmuwan itu mengumpulkan data tentang kura-kura laut. Jadi, jawabannya nomor 3 ini adalah, Apa yang dilakukan oleh tim ilmuwan di lautan? The team of the scientists mengoleksi data terhadap kura-kura laut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like,